Terungkap tabiat ayah dan ibu tiri yang tega menyekap dan menganiaya anaknya yang berusia 7 tahun berinisial D di rumah di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Akibat penganiayaan itu, bocah 7 tahun ini mengalami luka parah di sekujur tubuhnya serta ada retakan di tulang rusuk, tangan, kaki hingga kepalnya. Penganiayaan itu selalu dilakukan ayah kandung dan ibu tirinya, juga dilakukan keluarga lainnya. Beruntung saat disekap di kamar kecil berukuran 1,5 meter x 1,5 meter, bocah itu bisa melarikan diri dan meminta tolong tetangganya. D akhirnya dievakuasi ke rumah sakit Syaiful Anwar Malang untuk mendapat perawatan. Sementara ayah, ibu tiri dan anggota lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Malang Kota. Mereka adalah Jaya, ayah kandung korban, N ibu tiri korban, pak kakak tiri korban, MS nenek tiri korban, dan SM paman tiri korban. Tak biat para tersangka, terutama ayah dan tiri korban diungkap M tetangga sekitar. Dikatakan, para tersangka dikenal tertutup dan tidak mau diatur. Perilaku ini menimbulkan keresahan di lingkungan warga. Di aku IM, sebenarnya warga telah sepakat akan mengusir ayah kandung korban dari lingkungan tersebut, tetapi malah marah-marah dan tidak terima. Kelima pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.